hello earth welcome back with me and the white expander aero saber project and we are the earth okay guys jadi hari ini mumpung gua lagi setengah senggang ketemu lagi mendesain ulang lagi untuk upgrade-nya si putih ini tentunya bukan memakan waktu dan proses yang mudah dan cepat balik lagi guys gak ada semua yang langsung instan kita disini pengen bener-bener ngebild mobil itu yang bener-bener one of a kind alias tidak meniru siapapun juga dan kita membuat aliran serta tren baru di dunia modifikasi Indonesia untuk mewakilkan ke dunia gitu guys ya jadi ini gua langsung aja nih kemarin cicat sedikit sama sang owner dan tentunya guys ada kejutan juga karena ini aero saber udah satu tahun di trial di jalan daily use daily driver itu gak ada problem sama sekali alias body kitnya utuh konstruksi white body nya utuh dan tentunya yang sebelumnya menggunakan ring 17 dengan ban tebal sang owner nitip pesan ke gua untuk merubahkan konstruksi kayak kaki sampai dengan body di upgrade lagi untuk kealiran street racing guys nah kalau bicara soal street racing yaitu pelg yang menggunakan pelg racing tentunya kalau masalah inch itu bebas cuman kalau gua prediksi untuk expander itu oke banget dari antara ring 17 sampai 19 guys karena kenapa karena racing itu nggak selalu dan melulu soal seberapa gede pelg kalian dan tentunya bicara soal fungsi kalau kita bicara daily driver dan tentunya kenyamanan nggak terlalu gede ring itu membikin bannya tambah tebal alias bisa membuat empuk di perjalanan gitu guys dan tentunya ini gua taro langsung aja nih di belakang gua mudah-mudahan kalian setuju sama selera gua karena di belakang gua ini udah ada satu set pelg ring 19 yang mungkin sebelumnya ini sebenernya gua koleksi pelg ini guys tapi si owner tuh langsung udah buat gua aja ya berhubung balik lagi itu koko tercinta gua ya sudah lah yang sudah menyerahkan nih si seber jadi perwakilan earth dan tentunya ini pelgnya guys kalian suka nggak jadi ini adalah pelg folk race GT 30 guys dimana GT 30 itu adalah satu pelg keluaran dari folk race Jepang JDM yang edisi khusus itu untuk memakan pangsa pasar pencinta pelg RE 30 guys kalo kalian google coba search karena ini bentuknya tuh mirip banget tapi tentunya kalo gua ngeliat disini aksen si pelangnya itu lebih rapet karena kalo RE 30 ga serapet ini guys dan tentunya kalo gua bicara soal expander cocoknya dengan model pelg yang seperti apa tentunya gua seneng kalo ga pelg yang pelang kalo ga pelg jari-jari rapet itu udah menurut gua tuh buat expander tuh cocok banget guys kalo bicara soal ngeblok gua juga suka cuman gua mengarahkan kalo mainan pelg ngeblok carilah pelangnya yang agresif alias yang tajem-tajem sudutnya kalo ga yang nge-twist melintir itu asik banget di expander ya dan ini adalah eee GT 30 yang gua pernah simpen lama banget dan akhirnya dibalut ban 2-6-5 3-5 ring 19 guys jadi tentunya gua masih mainan alirannya miti-miti fitment gitu nah menurut kalian gimana dengan tampilan seperti ini ini ring 19 karena kalo untuk daily drive gua ga saranin ring 20 karena it's over guys gitu itu menurut gua tapi kalo selera-selera yang lain gua no hard feeling ya guys ya karena disini gua bener-bener pengen ngerakit mobil seproper-proper mungkin dan tentunya lagi guys ini udah gua teplokin nih namanya si GT 30 itu keliatan mobilnya sih langsung wah banget sih menurut gua asik banget gayanya dan ditambah dengan adanya ring semakin besar aksen body pun gua perbesar tapi bukan berarti di wide body atau gimana karena menurut gua segini nih udah proper nih buat daily drive nih wide body nya karena buat kalian yang belum nonton vlog tentang aerosaber detail ya ada di vlog sebelumnya ini mobil udah kita potong dan wide body nya kita udah tambahin sendiri nih guys jadi kita bikin persisi itu ada wide body nya semua dan tentunya kalo misal bicara soal desain ini original desain dari kita dan tentunya ini one of a kind yang gua ga build buat mobil-mobil expander orang lain ini emang tertrademark di mobil kosem yang gua desain khusus buat dia karena dia menaikkan kelas dari saber kelas yang biasa alias body kit saber yang apa nih ibaratkan basic gitu gua convert lagi ke plus nya aero plus gitu jadi ini udah ada wide body nya guys ditambah lagi ini gua lagi berpikir soal aerodinamika yang lebih maksimal lagi kalo kita bicara soal glon clearance ini mobil karena daily drive-an gua ga mau ibaratkan dia itu harus bergaya ceper-ceper banget di coilover ya nah tentunya gua tambahin nih desain splitter nih ya menurut kalian gimana gua mau bikin desain splitter ini emang ga terlalu tebal guys alias tipis namanya splitter itu pasti tipis guys kalo yang namanya tebal itu namanya add on jadi itu pelajaran buat kalian juga tonton dan tentunya ada deflektanya jadi ini ada siripnya untuk memecah angin dan ngarahin ke arah samping ban jadi tidak nabrak ke bannya gitu guys dan tentunya kalo bicara soal low clearance ini dibawah sini ada sirip-siripnya juga guys gua kasih karena untuk apa? untuk mengisi disini kosong ditambah mengatur arus angin gitu guys jadi ke arah ke samping gitu ya bukan ke tengah-tengah sampai membuat mobil itu tertekan di area tengah untuk sedikit terbang gitu guys nah mungkin kalo misalkan upgrade-an yang seperti ini kalian apa nih ga usah kontak-kontak di instagram bang mau bikin persis white boy gitu karena ini emang one of a kind gua ga bikin buat orang lain ya alias ini desain one by one kecuali kalian beli dulu bodikin saber sampai akhirnya kalian minta didesainkan untuk naik kelas dari saber standar itu boleh dan tentunya mobilnya wajib dibawa kesini dan tentunya juga tolong bawakan velgnya mau seperti apa air sasnya mau seperti apa itu kalian bisa langsung kirim ke bengkel kita karena kita juga disini bener-bener pengen ngerakit mobil itu dari nol sampai jadi alias sesempurna sesempurna mungkin dan sedetil-detil mungkin guys dan ga bisa disamakan dengan orang lain ini mobil bener-bener cuma buat kosem gua ga mau njiplakin ini mobil ke orang lain jadi gitu mungkin kalo diliat tambahannya kemarin yang tadinya single projector ini lampu sudah ditambahin jadi double projector guys udah atas sama bawah nah ini juga mungkin ya kalo gua liat dengan adanya projector yang tipenya simple seperti ini dan ga ada aksen-aksen kayak DRL-DRL yang menurut gua lebay gitu loh kenapa? karena gua pikir kalo kita ngeliat lampu dari depan kalian itu mau pamer apa gitu kalian mau pamer lampunya seterang-terang mungkin itu bisa pengaruhnya dari bawah lamp guys bukan dari aksen-aksen yang ditambahkan dan menurut gua tuh rame banget kalo dia udah menggunakan proji ini kayak seperti ini double projector ngapain harus ditambahin led lagi kalian mau apa pengen dangdutan gitu nah sekarang kalo misalkan menurut gua orang membuat aksen disini gua setuju guys ga ada masalah gitu tapi ga usah serame-rame jadi tambahin proginya banyak terus ya begitulah guys banyak banget yang ibaratkan disini yang penting mobil gua full spek dalam artian full speknya itu keramean menurut gua tuh what? kalian tuh pengen ngemodif mobil itu adu-aduan banyak S-perpat yang kalian pakai atau cantik-cantikan beneran gitu loh jadi menurut gua juga yang aksen si DRL itu ga penting menurut gua karena lampu LED yang DRL sesungguhnya sudah ada di lampu atas ini nih DRLnya nih jadi menurut gua sih kurang make sense dan gua ga demen banget mobil yang keramean tampangnya karena sekarang gini kita udah ngedesain bodi seperti ini Saber bener-bener desain asli gua disini udah skala internasional guys ditambah lagi gua juga kasih tau buat kalian produk-produk Indonesia jangan berkecil hati dan tetep berkarya gitu dan tentunya buat kalian juga yang mau membeli produk seperti ini untuk expander Saber kalian bisa contact instagram gua at earth.saber so kalian boleh pengen beli Saber terus upgrade lagi ngomong ke gua gua langsung bisa kasih tau desainnya seperti apa dan tentunya kalo bisa guys kirim mobil kesini kita desainkan kita jadikan gitu itu sistem kerja kita disini so no hard feeling ya buat kalian juga mungkin yang nonton-nonton expander denger-denger berita soal expander gitu jadi ini adalah sebuah cuma saran dari gua dan bukan berarti gua selalu bener disini mungkin selera gua seperti itu tapi selera kalian juga gua nggak bisa halangin jadi ya do your own modification thing lah gitu kan jadi begitu guys kalo dilihat dari segi belakang masih menggunakan center muffler ya mungkin dulu orang banyak banget yang nanya ke gua kenapa sih lu kok desainnya aneh banget kenal potnya di tengah tapi sekarang guys kalian bisa lihat semua ya pembuat body kit local pride perhatiin semua kenal potnya tengah coba perhatiin itu satu dan kedua emang kita dari dulu awal bikin tempat body kit ini udah ciri khas kita kenal pot tengah jadi kalian boleh pikirkan sendiri mudah-mudahan untuk sesama manusia Indonesia don't judge a book from its cover dan tentunya jangan hina-hina dulu guys ya karena disini kita bener-bener pengen ngebangun mobil itu yang bisa membanggakan Indonesia bukan cuman personal untuk sendiri gitu loh tapi gua disini bener-bener pengen ngembangin desain-desain di Indonesia dan tentunya bisa dipergunakan di luar gitu itu visi misi gua disini so mungkin hari ini gua bahas topik tentang upgrade si aeroseber sudah menggunakan ring 19 miti fitment kayak kaki udah dirombak exhaust lagi otw jadi kedepan ini mobil bener-bener naik spek yang proper menurut gua jadi mungkin gua gak bisa panjang lebar lagi splitternya juga sudah terpasang semua dan ini mesti sih ada yang di daerah samping guys tapi ini lagi dicopot karena lagi digosokin mau naik chat dan tentunya gua lagi bikin bracket nih buat penahan si bumpernya agar lebih kuat terpasangnya ya mungkin gitu dan segini dulu topik dari gua thank you for watching and be the best on earth guys see ya selamat menikmati selamat menikmati